Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, ketemu lagi ya di my youtube channel Mira Ismirna Kali ini aku bakal share lagi video aktifitas hari-hari Sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa Dan seperti yang dilihat di awal video ya teman-teman Tadi itu aku mulai beraktifitas di jam 4 subuh ya teman-teman Dan tadi itu aku bangunnya jam 3 teman-teman Karena sekarang itu hari Senin Jadi aku bangunnya jam 3 atau jam 4 biasanya ya teman-teman ya Tapi tadi itu aku tidurnya Yang selalu aku tidurnya itu cepat Jam 9-an gitu Jadi bisa bangun lebih cepat gitu Karena kalau kita bangun lebih cepat itu Hari-hari bakal terasa panjang ya teman-teman Kalau menurut aku Tapi kalau udah kesiangan bangunnya Nanti kejar-kejaran Masak buat anak-anak Beresin anak-anak bagiku sekolah juga Nah disini aku masak Sambal Kacang panjang ya teman-teman Ini tuh kacang panjang Aku iris-iris Kemudian aku goreng Dan jemplungin ya teman-teman Kedalam minyak Seperti yang dilihat Dan kacang panjangnya itu Aku masak sambal Barang Ini teman-teman Barang ikan Asin rebus Ini tuh gak asin-asin banget ya teman-teman Tapi tuh ikan asinnya bukan di Seperti ikan asin biasa Tapi ini tuh direbus teman-teman Sama penjualnya ya Bukan sama penjualnya Tapi sama produsennya tentunya Dan ini tuh aku Keluarin dulu Isi-isi perutnya Dan aku buangin tulangnya ya teman-teman Dan aku belah-belah gitu Kecil-kecil Karena kalau ada tulangnya itu Anak-anak Bakal gak makan gitu teman-teman Kalau dia lihat tulang aja dikit Bakal gak dimakan Dibiarin aja Dan disini aku Udah setengah matang ya teman-teman Ini untuk kacang panjangnya Dan untuk kuali di sampingnya Ini aku mau mindahin gulai Yang sore kemarin Itu gulai Apa sih aku lupa itu gulai terong Sama ikan Kalau gak salah teman-teman ya Dan ini aku Mau potekin cabai Kemarin dibeli sama pasu itu di kedai Karena yang food wrap Di dalam kulkas kemarin Itu cabainya udah habis Jadi dibeli di kedai gitu Sama pasu Dan ini aku potekin ya teman-teman Ini cabainya seperempat Disini cabai seperempat Udah 12 ribu Naik lagi teman-teman Dan itu telur ya teman-teman Di samping itu udah habis Aku cuci teman-teman Pasu juga Beli gitu Telurnya satu papan gitu ya teman-teman Dan ini kacangnya udah Kering aja Udah setengah kering Udah aku angkatin aja Dan jangan salvok ya teman-teman Sama kuali atau wajan aku Wajan jadul yang udah menghitam gitu Dan gak Gak kinclong ya teman-teman Seperti wajan teman-teman Baiknya Dan ini aku mau blender aja nih Untuk cabainya Untuk cabai Campuran kacang panjang Bareng ikan asinnya Dan ini cabainya Aku kasih cabai rawit ya teman-teman Biar dia agak Nambah nampol gitu Pedasnya Aku kok ngerasa kurang pedas gitu Cabai merah Karena aku juga Suka cabai ya teman-teman Kalau makan tanpa cabai Itu berasa ada yang kurang Teman-teman Apalagi kalau cabainya itu Kurang pedas Jadi Berasa Makannya itu gak kenyang Teman-teman Ada yang samaan gak sih Apa mungkin Cuman orang Padang Atau Cuman aku aja Boleh komen ya teman-teman Di kolom komentar Kita sharing ya teman-teman Di kolom komentar Dan ini untuk bawang cabainya Ini aku iris-iris ya teman-teman Aku masukin ke dalam Kuali aku yang Kayak gini Ayo teman-teman Ini kompornya Yang hidup itu Cuman sebelah aja Cuman satu Dan yang satu lagi-lagi itu Rusak teman-teman Jadi aku masanya Cuman di satu tungku Dan lumayan agak lambat gitu Teman-teman ya Tapi makanya Karena agak lambat itu Makanya aku bangunnya Lebih cepet gitu teman-teman Kalau anak-anak sekolah Aku bangunnya jam 3 atau jam 4 Tapi kalau hari Sabtu Minggu Aku bangunnya itu jam 4 ya teman-teman ya Karena kadang itu Oh leye-leye dulu Karena Ya udah bisa santai Karena gak Sediain Bekal untuk anak-anak Lalu juga sarapan untuk anak-anak gitu Dan disini Sambil nungguin Sambel aku Di Kompor Aku Nyambi gitu cuci piring ya teman-teman Dan ini kuali Bekas gulai tadi Disini aku Sering banget Masak gulai ya teman-teman Cuman Sekarang itu agak kurang Karena kelapa itu Buahnya Agak banyak seperti biasanya Jadi Kelapanya itu Agak sulit ya teman-teman Jadi aku Jarang juga untuk gulainya Karena Kalau untuk beli Santan di pasar itu Lumayan jauh Aku ke pasarnya itu Cuman hari pasar aja Atau ada perlu-perlu Lain lewat gitu Seperti Jemput si kakak Aila Atau Pergi kemana gitu Dan setelah Masak sambalnya Dan ini aku Skip aja ya teman-teman Aku percepat aja Untuk masak Tumis Togi Ini aku Masaknya tadi Pake bawang merah Karena aku gak punya Bawang peri Aku bawang merah Aku kasih Bumbu seperti Bawang putih juga ya teman-teman Dan juga bawang Bawang merah aja Enggak sih gak pake bawang peri ya teman-teman Karena aku gak Punya kebetulan Dan tara Ini udah Selesai aja aku masaknya Dan menunjukkan Pukul 5 Lewat 10 ya teman-teman Dan ini bekal anak-anak Udah aku siapin juga Kedalam kotak bekalnya Dan ini untuk si kakak Aila ya teman-teman Dia pake sayur Dan untuk si abang Aska itu Gak pake sayur ya teman-teman Karena untuk kotak-kotaknya itu Cuman dua aja Jadi gak aku pakein sayur Kalo dimasukin ke dalam nasi Nanti takut Basi atau gak enak gitu ya teman-teman Walaupun si abang Aska pulangnya itu Cuman sampe Jam 10 dia udah makan teman-teman Kalo si kakak Aila Itu sebenernya untuk siang teman-teman Tapi Kadang-kadang kalo aku gak masak Aku beli Beli bekal di sekolah aja Karena di sekolahnya itu Kan ada yang Jualan khusus untuk sekolah gitu Dan lanjut aja nih Ini tuh udah selesai subuh ya teman-teman Aku udah sholat subuh Udah mandi Langsung aja nih Aku Buka-bukain untuk kain pintunya Dan sekarang itu udah jam 6 lewat teman-teman Dan begini nih penampakan Di depan rumah aku Pas jam 6 lewat Itu masih Kabur-kabur Atau samar-samar gitu ya teman-teman Terdengar nih Suara-suara burung-burung Berkicauan Dan disini tuh lumayan sunyi ya teman-teman Itu rumah tuh Rumah di Jauh juga ya teman-teman ya Seperti biasa teman-teman Udah pernah lihat ya Di depan rumah aku Agak jauh juga rumahnya Dan ini rumah sederhana aku Di desa ya teman-teman Dan ini tuh aku naro Kamera ya teman-teman Aku taro aja Di depan rumah Mau ngeliat Cuaca Yang Dari pagi Ya aku tadi Percepat ya teman-teman Dan aku Nyapu rumah Sama si kakak Ayla Tapi ternyata Si abang Aska itu Aku suruh mandi Ternyata dia malah nongkrong Di depan kamera Tuh teman-teman Aku lagi di dalam rumah ya teman-teman Aku lagi Gepel Tapi gak aku videoin Dan ini sih kakak Seperti biasa ya teman-teman Dia itu Tugasnya itu nyapu Sebelum mereka sekolah Dia harus nyapu Di dalam rumah Dan juga di teras rumah ini Tapi dia Apa namanya Salih Apa sama si Aska tuh Disuruhnya si Aska Untuk nyusun sendal gitu Tapi si Aska nya gak mau Katanya dia mau mandi Dan ya beginilah ya teman-teman Dan akhirnya Si abang Aska gak nyusun sendal Teman-teman Dia malahan Ya main-main aja Sampai-sampai si kakak Ayla Itu marah sama si Aska Dan yaudah nih Si kakak cuma udah selesai Nyampuin terasnya Dan itu dia tadi minta Di kamera ini ya teman-teman Dia minta di kamera ini Untuk jadi kenangan katanya Dan ternyata Si Aska nya udah mandi Dan ini si abang Az Bukan si abang Azlan Tapi si dede Azlan Yang beresin sendal ya teman-teman Karena kameranya Aku taruh aja Berdiriin di teras Jadi aku udah di dapur Dan si dede Azlan Yang beresin sendal ternyata Nah ini sekarang tuh udah jam 8 Aku udah ngantarin Si abang Aska Tadi tuh aku yang ngantarin ya teman-teman Nah ini udah balik lagi Setelah ngantarin si abang Aska Aku lanjut lagi nyapu halaman Ya beginilah ya teman-teman Kegiatan aku seorang ibu rumah tangga Yang tinggal di desa Itu pekerjaan gak ada habisnya Tapi kelihatannya itu gak ada hasilnya Teman-teman Oh ya teman-teman semua Gimana nih kabar teman-teman semua Aku lupa Apa udah nyapa atau belum nih Mohon maaf ya teman-teman Jika ada kesalahan dalam video aku Atau dalam pengambilan gambar Atau dalam kata-kata aku Yang kurang berkenan Aku mohon maaf Dan mohon bantu ya teman-teman Dukung channel sederhana aku ini Tanpa bantuan dan dukungan teman-teman semua Apalah artinya channel sederhana aku ini Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa ya teman-teman Tekan tombol subscribe-nya Like-nya juga Komen-nya Dan juga komentar Jangan lupa ya teman-teman Dan jangan lupa juga Bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan Setiap aku upload video terbaru Oh ya teman-teman semua Gak kerasa ya Ini tuh udah pagi aja Tadi aku shootnya mulai dari jam 4 subuh Dan sekarang itu udah jam 8 lewat 10 Kalau gak salah teman-teman Dan ini aku Nyapu-nyapu di samping rumah Dan mohon maaf ya teman-teman Ini nyapu-nyapu lagi Karena emang aktivitas aku pagi-pagi itu Emang kayak gini ya teman-teman Dan semoga teman-teman gak bosan Nonton video aku yang itu-itu aja Apalagi kalau nyapu ya teman-teman Aku sering banget tag videonya Dan jangan lupa ya teman-teman Bagikan video sederhana aku ini Ke tab komunitas yang teman-teman punya Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Amin amin Ya robbal alamin Gak kerasa ya teman-teman Video aku udah sampai Di detik-detik terakhir aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita berjumpa lagi di next video Bye bye Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax